Kita percaya kasihnya selalu baru, amin Dan sepanjang tahun ini dan mengalami akhir tahun ini Kita percaya penyertaannya sempurna Kasihnya gak berkesudahan bagi kita Haleluya, come on Kasih Allah tak berkesudahan Selalu baru setiap pagi Rahmatnya pun tak pernah berakhir Selumur hidupku Kasih Allah tak berkesudahan Selalu baru setiap pagi Rahmatnya pun tak pernah berakhir Selumur hidupku Dengan sukacita ku kan menarik Dengan sorai-sorai memuji Kunaikan pujian Haleluya, haleluya Sang Raja, nyanyi bagi dia Sang Raja Kasih Allah, come on Kasih Allah tak berkesudahan Kasih Allah tak berkesudahan Selalu baru setiap pagi Rahmatnya pun tak berkesudahan Dengan sukacita Dengan sukacita ku kan menarik Dengan sorai-sorai memuji Kunaikan pujian Dengan sukacita ku kan menarik Dengan sukacita ku kan menarik Dengan sorai-sorai memuji Kunaikan pujian Haleluya Haleluya Nyanyi bagi dia Sang Raja Nyanyi bagi dia Sang Raja Sang Raja Dengan sukacita Dengan sukacita Dengan sukacita ku kan menarik Dengan sorai-sorai memuji Kunaikan pujian Haleluya Nyanyi bagi dia Sang Raja Nyanyi bagi dia Sang Raja Sang Raja Dengan sukacita Dengan sukacita Dengan sukacita ku kan menarik Dengan sorai-sorai memuji Kunaikan pujian Haleluya Nyanyi bagi dia Sang Raja Nyanyi bagi dia Sang Raja Oh nyanyi bagi dia Sang Raja Selamanya Selamanya Oh Sebab selama-lamanya kasih Tuhan Dalam hidup kita Haleluya Jesus Wow Tuhan terima kasih Untuk penyertaan Tuhan yang sempurna Yang boleh melewati tahun ini Memasuki tahun yang baru Kami percaya Tuhan Kami bersukacita Soap kasih-Mu sempurna Mari bersyukacita Mari bersyukur dalam kasih Tuhan Dia setia Memberkati Menyembuhkan Memulihkan Haleluya Jesus Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam hidup kita Engkau Engkau indah dalam hidup kami Tuhan Kasih-Mu ajaib Penyertaan-Mu sempurna Tuhan Kasih Yesus Kasih Yesus Indah dalam hidupku Menghiasi hati dan jiwaku Ku tak dapat hidup Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan Pegang tanganku sepanjang jalanku Kasih-Mu ajaib Kasih Yesus Engkau indah dalam hidupku Kasih Yesus Indah dalam hidupku Menghiasi hati dan jiwaku Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan Pegang tanganku sepanjang jalanku Kasih Yesus Kasih Yesus Mengalir dalamku Seperti sungai yang tak pernah kering Kasih Yesus Membebat hatiku Dalam kasih-Mu Ku merasa teduh Kasih Yesus Oh Tuhan Yesus Mari bersama-sama katakan Kasih Yesus Indah dalam hidupku Menghiasi hati dan jiwaku Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan Pegang tanganku Pegang tanganku sepanjang jalanku Kasih-Mu Tuhan Yesus Kasih Yesus Mengalir dalamku Seperti sungai yang tak pernah kering Kasih Yesus Kasih Yesus Membebat hatiku Kasih Yesus Kasih Yesus Kasih Yesus Mengalir dalamku Beri tak pernah kering Kasih Yesus Kasih Yesus Pasihi Yesus Kasih Yesus Ki merasa teduh Mari bersama-sama Tuhan kasihmu ajaib bagi kamu Kasih Yesus mengalir dalamku Seperti sungai yang tak pernah kering Kasih Yesus membabat hatiku Dalam kasihmu ku merasa teduh Kasihmu Kasih Yesus mengalir dalamku Seperti sungai yang tak pernah kering Kasih Yesus membabat hatiku Dalam kasihmu ku merasa Dalam kasihmu Dalam kasihmu ku merasa Dalam kasihmu Tuhan Dalam kasihmu ku merasa teduh Terima kasih Tuhan Terima kasih berkasihmu yang terus mengalir di sepanjang tahun ini Haleluya Haleluya Sepanjang hari-hari ini Sepanjang jalan kami Kau menuntut Dalam kasihmu Tuhan Tuhan Yesus Mari sembah hadiah Tuhan Yesus yang ajaib Tuhan Yesus yang menuntut Kami menuntut Kami menikmati Kami menikmati Kasihmu Tuhan Yesus yang menuntut Terima kasihmu Kasih Yesus, kasih Yesus bersama-sama katakan Kasih Yesus mengalir dalamku Seperti sungai yang tak pernah kering Kasih Yesus membebat hatiku Dalam kasihmu sekali lagi bersama-sama Dimana pun berada kita boleh angkat tangan Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku Seperti sungai yang tak pernah kering Kasih Yesus membebat hatiku Dalam kasihmu ku merasa Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku Seperti sungai yang tak pernah kering Kasih Yesus membebat hatiku Dalam kasihmu ku merasa Dalam kasihmu Dalam kasihmu ku merasa Dalam kasihmu Tuhan Dalam kasihmu ku merasa Kami kagum Kami kagum makanmu Kami kagum makanmu Kau Allah yang layak Kau Allah yang layak dipuji Kau Allah yang layak dipuji Kau kagum makan Bersama dengan singers dimana pun berada Kita boleh angkat tangan kita bersama Kau Allah yang layak dipuji Kau Allah yang layak dipuji Kau Allah yang layak dipuji Ku kagum akan engkau Kau bersama-sama kami kagum Kau bersama-sama kami kagum Terima kasih buat kasihmu ya Tuhan Kami kagum Ku kagum hormat akan engkau Ku kagum Yesus kau dasyat Kau bersama-sama kami kagum Akan engkau ku kagum Ku kagum Akan engkau haleluya ku kagum Akan katakan Tuhan Yesus Yesus selama lamanya kami kagum Haleluya Akan engkau Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan Untuk kebaikan mu Tuhan Untuk kasih setia mu Tuhan Kami bersyukur Kami bersyukur Berikan kesehatan Berikan kekuatan Tuhan Berikan perlindungan Tuhan Kami bersyukur Tuhan kuatkan Kuatkan setiap seluruh jemaat Kuasa Yang boleh menjadi dampak bagi lingkungan Itu terjadi hari-hari ini Tuhan Bangkit seluruh jemaat mu Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami serahkan semuanya ke dalam tangan mu Tuhan Dan kami perkatakan seluruh keadaan jemaat mu baik itu dalam kondisi sakit Saat ini sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Pemulihan terjadi Bahkan yang letih lesu Tuhan Berikan kelegaan Tuhan Kekuatan yang baru yang Tuhan Berikan seluruh jemaat mu Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Dan saat ini juga kami membawakan Tuhan Bangsa dan negara kami Tuhan Kami percaya kau mengasihi bangsa kami Tuhan Dan kami juga percaya kau akan bawa bangsa kami Tuhan Semakin naik Tuhan Semakin diberkati Tuhan Menjadi dampak bagi bangsa-bangsa lainnya Tuhan Engkau yang campur tangan dalam segala keadaan di bangsa kami Tuhan Bahkan kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Di tahun perpolitikan ini Tuhan Engkau campur tangan Tuhan Kami perkatakan keamanan yang daripada mu terjurah Tuhan Engkau ambil alih Tuhan Segala yang buruk kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Nyah dari bangsa kami Kami minta Tuhan Perlindungan yang sempurna turun di bangsa kami Tuhan Terima kasih Tuhan kami yakin juga Tuhan Di tahun 2024 ini kau tetapkan pemimpin yang takut akan engkau Pemimpin yang membela rakyatnya Yang mengasihi rakyatnya Tuhan Terima kasih Tuhan Berkati juga pemimpin yang masih ada Tuhan Yang masih menjabat Tuhan hari-hari akhir Mereka di dalam jabatannya Tuhan Khususnya untuk presiden kami Tuhan Khususnya untuk presiden kami Tuhan Terima kasih Tuhan Mereka boleh mengenal engkau Khususnya untuk menjabati Khususnya untuk menjabati Terima kasih Tuhan Khususnya untuk menjabati 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 Halo saudara, selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua Ya, kita sudah ada di Sabtu terakhir 2023 Tapi mari terus kuatkan jiwa kita dengan kita merenungkan kembali firman Tuhan Nah, saya mau share sesuatu hari ini Kita akan lihat apa yang Paulus pernah tuliskan dalam Efesus 4 ayat 23 Efesus 4 ayat 23 dikatakan Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu Ya, menyongsong tahun baru Bukan cuma kita membaharui kalender kita, agenda kita Tetapi Paulus berkata bahwa kita juga harus dibaharui di dalam roh dan pikiranmu Dalam Alkitab The Message Bible Efesus 4 ayat 23 ini berkata A life renewed from the inside Hidup itu dibaharui dari dalam Itu yang Paulus tadi katakan dari roh dan pikiranmu Jadi hidup itu dibaharui bukan dari luar Tapi dari dalam Ya, hidup kita dibaharui bukan dari hal-hal yang ada di luar kita Kita sering menuntut itu bukan? Ya, orang-orang Jadi baik dong sama saya Supaya hidup saya juga dibaharui menjadi lebih baik Keadaan harus lebih baik dong Kita menuntut hal-hal yang ada di luar diri kita Untuk mendukung supaya hidup kita dibaharui Nah, itu prinsip yang salah Ya, kita gak bisa paksa apa yang di luar Untuk menjadi hal-hal yang mendukung kita untuk membaharui kehidupan kita Memang bisa saja ada perubahan-perubahan di luar Yang mendukung kita untuk bisa memperbaharui kehidupan kita Tapi kita gak tahu ya Kapan itu terjadi Kita gak bisa kendalikan hal-hal yang di luar Makanya Paulus berkata hidup itu dibaharui dari dalam Bukan dari luar Yaitu dari roh dan pikiran kita Jadi gak apa-apa Keadaan gak berubah Ya, udah biarin mau ngomong apa Orang-orang juga tetap mungkin Dengan perilakunya Dengan kebiasaan-kebiasaannya Yang kita gak bisa paksa untuk berubah Tapi kita bisa mulai perubahan itu dari dalam diri kita sendiri Pemulihan, pembaharuan itu dari dalam Contoh Ada sebuah kata-kata bijak yang berkata begini Telur, di dalam telur itu ada kehidupan Yaitu anak ayam Tapi kalau telur itu pecah Akibat kekuatan dari luar Maka Hilanglah kehidupan yang ada di dalam Yaitu Kalau kita mau Kalau kita pecahkan telur dengan Dengan tangan kita Berarti telur itu pecah karena kekuatan dari luar Maka ayamnya mati Yang jadi apa? Jadi telur dadar Jadi telur ceplok Karena telur itu pecah Karena kekuatan dari luar Tapi kalau telur itu pecah Karena kekuatan dari dalam Berarti kehidupan itu akan muncul Ya Anak-anak ayam yang sudah waktunya menetas Itu akan dari dalam Mereka akan mendesak keluar Dan mematahkan kulit telur Yang membungkus mereka Nah itulah hidup kita Kalau kita mengharapkan kekuatan-kekuatan luar Ya Untuk memaksa mengubah kita Biasanya kita akan hancur Karena kita gak siap Itulah sebabnya mari Hiduplah From the inside Out Dari dalam Keluar Jangan izinkan apa yang di luar Mempengaruhi yang di dalam Ya itulah sebabnya Mari roh dan pikiran kita Harus kita siapkan Sebab dari situlah Kehidupan dipulihkan Makanya mari jaga Kesehatan rohani kita Jaga kesehatan pikiran kita Karena dari situlah Akan keluar Kuasa Pemulihan Kalau pikiran kita dipulihkan Hidup kita pun akan dipulihkan Kalau roh kita dibaharui Maka hidup kita pun akan terus mengalami Pembaharuan Makanya Amsal 4 Ayat 23 Sebuah ayat yang sangat terkenal Berkata begini Jagalah hatimu Dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah Terpancar Atau keluar Ya Kehidupan Jagalah hatimu Bukan jagalah apa yang ada di luar Ya Jagalah apa yang ada di dalam Jagalah hatimu Dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah Dari dalam inilah Terpancar Kehidupan Saudara Hidup kita itu seperti komputer Dalam dunia komputer Ya Yang mengerti dunia komputer Komputer itu dibagi dengan Dua bagian besar Ya Hardware Dan software Hardware itu casingnya Ya Hardware itu Tongkrongannya Atau bentuk luar Dari komputer kita Ada yang tipis Ada yang gemuk Ya Entahlah Ya Modelnya macam-macam Warnanya macam-macam Ya Kemudian desainnya macam-macam Itu hardware Tapi ada lagi Yang namanya software Software itu adalah Nyawa Dari komputer itu Atau sistem Kecanggihan Yang ada Di dalam komputer itu Nah Yang bikin komputer itu Mahal Bukan hardware-nya Tapi software-nya Ya Karena software itulah Yang menjadi nyawa Dari komputer itu Kadang komputer kita Bentuknya kotak biasa Tapi mahalnya Minta ampun Karena di dalamnya Ada sistem Yang luar biasa Nah yang Kalau kita ingin Meng-upgrade Komputer kita Kan bukan Hardware-nya Yang di-upgrade Bukan desainnya Yang dirubah Ya Tapi sistemnya Yang di-upgrade Sehingga komputer kita Bisa terus Memberikan fungsi Yang maksimal Karena yang di-upgrade Adalah dalamnya Bukan luarnya Ya Jadi itulah Prinsip kehidupan Saudara Apapun yang terjadi Sepanjang 2023 Ya Oke Itu jadi pembelajaran Buat kita Mari kita song-song 2024 Kalau kita mau Membaharui hidup kita Di tahun 2024 Tidak perlu tunggu Yang di luar Berubah dulu Tidak perlu tunggu Yang di luar Dibaharui dulu Sebab kita gak tahu Kapan yang di luar Bisa dibaharui Mulailah dari dalam A life Renewed From the inside Bukan from the outside Ya A life renew From our spirit And our mind Itulah sebabnya Kita diminta Dan diajar terus Untuk kita intim Dengan Tuhan Supaya roh Kita dibaharui terus Kita juga diajar Untuk disiplin Membaca Dan merenungkan Firman Tuhan Sebab itulah Yang akan membaharui Pikiran kita Jadi kalau tahun depan Yang di luar Gak dibaharui Atau tidak mengalami Pembaharuan Krisisnya ya itu-itu juga Persoalannya ya itu-itu juga Gak masalah Selama yang di dalam Softwarenya ini Di upgrade Dibaharui Pikiran ini adalah Software kehidupan Ya Hati ini adalah Software kehidupan Kalau kita cari komputer Tentu kita cari komputer Bukan yang bentuknya Bagus Kita bukan cari komputer Yang warnanya Indah Ya itu nomor dua Atau nomor tiga Nomor empat lah Tapi nomor satu Kita cari komputer Yang Softwarenya Atau sistemnya Bagus Karena itu Yang menentukan Makanya Filipi empat Ayat yang ke delapan Mari kita lanjut Ke ayat ini Filipi empat Ayat yang ke delapan Jadi Akhirnya Akhirnya Jadi ini sebuah kesimpulan Ya Saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap Didengar Semua yang disebut Kebajikan Dan patut Dipuji Pikirkanlah Semuanya itu Jadi artinya Mari kita install Ya Dalam pikiran kita Dalam hati kita Kita install Hal-hal yang benar Hal-hal yang mulia Hal-hal yang adil Hal-hal yang suci Hal-hal yang manis Yang sedap Didengar Dan yang disebut Kebajikan Dan patut Dipuji Itu yang harus Di install Dalam pikiran Dan hati kita Nah tanpa sadar Kita sering Menginstall Kekuatiran Ya Kita menanam Kekuatiran Kita menginstall Ketakutan Kita menginstall Kepahitan Kekecewaan Ya kalau Sistem-sistem Itu yang Di install Ya kita Nggak akan bisa Mengupgrade Software Kehidupan Kita jadi Baik Kalau saya Gambarkan Kekuatiran Itu seperti Virus Yang merusak Sistem Komputer Kita Para pengguna Komputer Kita tahu kan Kita harus Menjaga Komputer Kita dari Virus Ya Dan Jangan Putus asa Kalau kita sadar Bahwa sudah ada Virus di dalamnya Mungkin sudah sadar Aduh ya Selama ini Dalam pikiran saya Lebih banyak Khawatirnya Ya Lebih banyak Takutnya Lebih banyak Kecewanya Itu Berarti Seperti Komputer Kita tahu bahwa Sudah ada banyak Virus di dalamnya Nah virus itu Akan mengganggu Sistem Akibatnya Sistem kita Tidak akan Bekerja dengan Baik Hidup jadi Lelet Ya Kayak Komputer Jadi lelet Karena banyak Virus Lalu Error Ya Seringkali Hidup kita Juga jadi Lelet Dan error Karena ada Banyak Virus yang Terinstall Dalam diri Kita Tapi Itu bukan Bukan Akhir Dari Segalanya Kita Masih bisa Do something Ya Seperti Komputer Kalau kita sadar Ada virus Kita install Antivirusnya Ya Ada yang namanya Firewall Dan sebagainya Kita bisa install Antivirusnya Kalau dalam dunia Komputer saja Tersedia antivirus Maka bagi Jiwa Dan Pikiran kita Hati dan pikiran kita Juga Allah Menyediakan Antivirusnya Apa itu? Yaitu Firman Tuhan Ya Firman Tuhan Yang dimaksud Dalam Filipi 4 Yang ke 8 Tadi Karena firman Tuhan Adalah Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Dan seterusnya Semuanya ada Pada firman Tuhan Install Firman Tuhan Sebagai Antivirus Untuk Menangkal Ya Virus-virus Kekuatiran Ketakutan Kecemasan Yang bisa datang Dalam hidup kita Jadi kalau Seorang Di akhir tahun ini Sadar Ada banyak virus Yang mengganggu Pikiran dan hati kita Ayo Jadikan firman Tuhan Sebagai antivirusnya Bersihkan kembali Ya bersihkan kembali Hati Dan pikiran kita Roma 12 Ayat yang kedua Sebagai ayat terakhir kita hari ini Roma 12 Ayat yang kedua Dikatakan demikian Janganlah Kamu Menjadi serupa Dengan dunia ini Tetapi Berubahlah Oleh Pembaharuan Budimu Atau akal Pikiranmu Ya Berubahlah Oleh pembaruan Budimu Sehingga Kamu dapat Membedakan Manakah Kehendak Allah Apa yang Baik Yang berkenan Kepada Allah Dan yang Sempurna Kalau saya Simpulkan Kita harus Membaharui Akal Budi kita Supaya hidup kita Berjalan dengan Baik Kita gak error Kita bisa memilih Apa yang berkenan Di hadapan Tuhan Pilihan-pilihan kita Gak error Kehendak-kehendak kita Gak error Motivasi-motivasi kita Tidak error Kita bisa memilih Apa yang baik Apa yang berkenan Dan apa yang sempurna Kenapa? Kita bisa punya sistem Yang benar Dalam pilihan-pilihan kita Karena kita Membaharui Akal Budi kita Ayat ini Tidak berkata Berubahlah Oleh pembaharuan Lingkunganmu Enggak Lingkungan itu Faktor eksternal Yang tidak bisa Kita kendalikan Kadang-kadang Ya Tidak dikatakan Berubahlah Oleh pembaharuan Pergaulanmu Berubahlah Oleh pembaharuan Ekonomi eksternalmu Tidak Tapi berubahlah Tapi berubahlah Oleh pembaharuan Yang di dalam Yaitu akal budimu Sehingga Hidup kita Seperti komputer Yang bisa bekerja Dengan baik Bisa mengikuti Semua perintah-perintah Dengan cepat Bisa mengikuti Semua instruksi-instruksi Dengan tepat Tidak error Jadi Paulus berkata Kenapa seringkali Orang Tidak bisa memilih Apa yang baik Apa yang berkenan Dan apa yang sempurna Kenapa milihnya Yang jelek Milihnya yang Tidak berkenan Milihnya yang Tidak sempurna Kenapa? Karena software-nya Salah Dipencet apa Keluarnya apa Kayak komputer Yang error Kita instruksi apa Dia kerjainnya apa Ayo di akhir tahun ini Kalau ada Kehidupan yang kita sadar Sudah mulai error Tuhan minta A Kita kerjakan B Itu error Berarti ada yang salah Dalam software Kehidupan kita Saya berdoa Biarlah Doa Paulus ini Tergenapi dalam hidup kita Kita dibaharui Dalam Budi kita Masing-masing Akal budi kita Sehingga Ya Tahun depan kita Tidak error lagi Sehingga tahun depan Kita bisa membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik Apa yang berkenan Kepada Allah Dan apa Yang sempurna Selamat akhir tahun Dan selamat tahun baru Bapak Ibu Serah Ya Immanuel Tuhan selalu beserta Dengan kita Mari sekarang kita Berdoa bersama Bapak di surga Terima kasih Kalau di akhir tahun ini Terus Tuhan mengawal kami Dengan firman Kebenaranmu Dimanapun Jemaatmu berada Kami semua berada Kami tetap percaya Tuhan Immanuel Allah berserta Kami tidak akan menyerah Dengan semua tantangan Yang ada Kami akan optimis Dengan tahun yang baru Karena firman Tuhan Selalu menjadi pelita Bagi kaki Dan terang Bagi jalan kami Berkati semua umatmu Dimanapun mereka berada Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara Tuhan memberkati Dan melindungi kita semua Tuhan menyinari kita Dengan wajahnya Dan memberi kita Kasih karunia Dan Tuhan senantiasa Menghadapkan wajahnya Kepada kita Dan memberi kita Damai Sejahtera Di dalam nama Tuhan Yesus Mari kita bersama berkata Amen